Nah ini lor sudah diperbaiki seblekernya Coba kita goyangkan Wah nyaman lagi ya lor Empuk lagi seblekernya Untuk lebih jelasnya Simakannya di bengkel atusin channel Cara memperbaiki sebleker ya lor Empuk lagi lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro lor berjumpa lagi dengan bengkel atusin channel Tentang tutorial ataupun berbagi informasi Tentang otomotif ya lor Nah kesempatan kali ini saya mau membagikan Tutorial atau cara memperbaiki sebleker Pada kolte 120SS ya lor Ataupun sujuki putura Karena seblekernya bisa dipakai Di putura bisa di kolte 120SS bisa juga ya lor Ini lor seblekernya Sudah bocor ya lor Seperti ini dan terasanya saat di perjalanan itu Di bawah jok supir itu Ada bunyi oblak ya lor Bulutruk-bulutruk seperti itu Itu biasanya penyakitnya dari sebleker ini ya lor Seblekernya sudah bocor Dan kita harus perbaiki Ataupun diganti ya lor Ini biasanya si asnya itu sudah Ada yang sobek ya lor Karena sudah lama mungkin bisa juga Ataupun dia posisinya Si asnya pun seblekernya sudah poken ya Kita lihat saja nanti Seperti apa penyebab bocornya pada sebleker ini ya lor Dan kita harus bongkar dulu Apa yang harus kita bongkar Seperti ini bau seblekernya ada dua biji ya lor Dan terus di bagian atas ada tiga Ada tiga ya Mur di bawah jok Di bawah joknya itu ada mur tiga itu kita lepas dulu Dan kita nanti seperti apa Cara melepas pernya bisa langsung disini Bisa caranya didongkrak ya lor Didongkrak bagian lower armnya Dari sini kita dongkrak Nanti murnya langsung dilepas di Disini ya lor Di mobilnya langsung Ataupun bisa nanti pakai Alat press Buat sebleker khusus ya lor Oke lor Sebelum lanjut ke perbaikan sebleker ini Saya seperti biasa mau mengucapkan dulu Banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan Yang sudah subscribe di Bengka 7 Channel Terima kasih banyak atas dukungannya ya lor Dan yang baru menemukan video ini Atau menonton cara memperbaiki sebleker ini Mohon dukungannya juga ya lor Dengan cara like, komen, share Bila video ini bermanfaat untuk kawan-kawan Dan jangan lupa juga subscribe ya lor Dan bunyikan notifikasinya Biar selalu update Dari informasi dari Bengka 7 Channel Oke lor Kita lanjut dulu Pembongkaran seblekannya Simak aja ya lor Nah lor Untuk membongkarnya Biar karena Mungkin di tempat kawan-kawan itu Tidak ada alat pressnya ya lor Tidak ada alat press buat perseblekernya Jadi kita sekarang Didongkrak di lower armnya Cuman harus di bagian yang Ada penahannya ya lor Di tengah-tengah Jangan sembarangan dongkrak Di bagian lower arm ya Karena nanti takutnya Lower armnya juga Ada bengkok ya Jadi harus di Bagian tengah sini lor Dekat Stabil ya Stabil Terus dilepas juga Lemang selang ini Pastinya buka juga ya lor Dan kita harus lepas dulu Ini lor Umur 19 nya ya Ini buat Assock breakernya ya Kalau sudah dilepas seperti ini Kita langsung Dongkraknya diturunin aja ya lor Tapi harus pelan-pelan Karena takutkannya Sekaligus Turun ya Jadi seperti ini lor Nah lor Jadi seperti ini ya lor Ini seblekernya udah seperti ini lor Otomatis sangat berisik sekali Di bawah jod supir ya lor Oke kita bongkar dulu Dan kita harus lepas ini ya lor Nah lor Untuk melepas Ininya Mur silnya Kita tahan ya lor Baut seblekernya Kita tahan Pakai As Seperti ini ya lor Jadi Nanti tidak Ikut muter ya Dan ini Menggunakan Kalau ada Ini kunci Part Dua ya lor Cuman Kami lagi Tidak ada Jadi Menggunakan Kunci pipa ya lor 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 Hati-hati saat mau ngendorin ini ya lor Takut kena khas blacker-nya Jadi seperti ini ya lor Nah lor jadi ini silnya pecah ya lor jadi olis blacker bocor Ini biasanya ke tutup sama ini biasanya karet stopper ya Ini jadi nyocok tuh sil olisilnya ya lor jadi olinya bocor lor Jadi olinya kosong loh Sampai jumpa Kita harus perhatikan ya lor saat pembongkaran Jadi nanti saat pemasangannya tidak lupa lagi lor Ini biasanya bau lor olis blacker ini Dan kita harus kontrol juga Seblekernya takut udah ada yang poken ya lor Jadi nanti percuma kalau kita ganti olisilnya ya Jangan bersihkan lagi Jangan bersihkan lagi Jangan bersihkan lagi Nah lor Nah lor kita jadi tinggal ganti bagian olisil ini ya lor Ini kita harus keluarkan dulu pakai obeng ya Jadi dikeluarkan tapi hati-hati jangan sampai ke bagian besinya Nanti takut cacat dan feelnya jadi gampang rusak juga ya lor Kau So particles Kanan Kau Masihkan Kau Kau Nah lor Jadi untuk Buat Coltet 120 SE Biasanya ini 34 ya Dan untuk Sujuki Putura itu 36 ya Nomornya jadi Selisih 2 angka ya Sil buat Sujuki Putura Dan Coltet 120 SS Ya lor Terus yang kayak gini Olisil sebleker seperti ini Gak ada yang orsinil ya lor Ya lor Ini biasanya dari NOC Cuman NOC juga lumayan bagus juga Nah lor Jadi silnya seperti ini ya lor Ini untuk Coltet 120 SS Dan ukurannya 20 34 ya lor Nah kalau untuk Sujuki Putura ini lor 36 ya 20 per 36 Cuman bedanya di sil ya lor Cuman kalau misalkan Seblekernya Yang Putura rusak Terus ada yang buat Coltet 120 SS Tapi itu bisa dipakai ya lor Di Tuker tuker-tuker bisa ya lor Cuman untuk silnya Biasanya di asnya beda Kalau Sujuki Putura lebih gede asnya Dan untuk asnya Lobangnya sama ya lor Besarnya sama Cuman beda di lingkaran ini ya lor Di lingkaran Umur dudukannya ya Jadi kalau Sujuki Putura Lebih besar ya Untuk cara pemasangannya Seperti ini biasa ya lor Selalu hati-hati Saat pemasangan seal Selamat menikmati Ini saya menggunakan Kunci Sok 27 ya Tapi kalau tidak ada Kunci Sok 27 Bisa menggunakan yang lain ya lor Tinggal asal sesuai sama ya Sama lingkarannya Sama lingkaran Seperti ini lor Oke lor Lanjut ke pemasangan ya lor Pastikan Hosingnya atau Dukas plekernya Sudah dibersihkan ya lor Dan tidak ada Yang ketinggalan Disini kita biasanya Menggunakan oli pespa ya lor Dan olinya pun Jangan terlalu banyak Dan kurang juga ya lor Kalau terlalu banyak Olinya biasanya jadi berat ya lor Atau Keras Plekernya ya Jadi harus Secukupnya Jadi untuk ukuran olinya kita Sampai Jangan terlalu penuh ya lor Jadi untuk tabung ini Kita isi Seperti Sebagian sininya ya lor Jadi kalau terlalu banyak Olis plekernya Dia akan berat ya lor Nah jadi seperti ini lor Jangan terlalu penuh juga Kita masukkan asnya ya lor Jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak Guys Jangan terlalu banyak Olinya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Dan yang mungkin Gue Semang Gänge Hubada miej frank Ap Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Kalau Entes ini silnya jangan lupa terpasang ya dan saat pemasangan silnya hati-hati ya lor takut ke sini jadi nanti sobek selamat menikmati 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 selamat menikmati